Peramal Buta dari Bulgaria Baba Vanga, dikenal punya ramalan yang menjadi kenyataan. Dia dikait-kaitkan mirip sang ahli nujum legendaris Nostradamus. Sehingga Baba Vanga digelari Nostradamus Balkan. Meski Baba Vanga sudah meninggal pada 1996, tapi hingga kini masih banyak yang mempelajari semua ramalannya, karena banyak yang terbukti benar. Dan satu ramalan yang kini diperbincangkan adalah ucapannya soal nasib Amerika Serikat setelah Barack Obama tak lagi jadi presiden. Isi ramalannya pun mengerikan, karena orang menghubungkannya dengan presiden Amerika Serikat terpilih saat ini, Donald Trump yang dinilai tak punya kapasitas mumpuni sebagai pemimpin negara. Berikut isi ramalan Nostradamus Balkan. Baba Vanga pernah mengucapkan bahwa Amerika Serikat akan memiliki presiden pertama berkulit hitam, yang mana adalah Barack Obama. Ramalan berikutnya juga menjadi kenyataan. Baba Vanga menyebut, warga menaruh harapan besar di pundak sang presiden kulit hitam pertama Amerika itu. Tapi yang terjadi malah kebalikannya. Sang presiden itu malah membawa Amerika ke krisis ekonomi, yang akhirnya menjalar ke negara lain. Dan ramalannya yang terakhir soal sosok presiden kulit hitam ini adalah yang paling mengerikan. Dia mengatakan bahwa sang presiden akan menjadi yang terakhir. Tidak jelas apa maksud Baba Vanga, tapi banyak yang meyakini, bahwa Donald Trump akan membawa as menuju kehancuran, sehingga tak ada lagi presiden yang akan terpilih. Benarkah demikian? Waktu yang akan membuktikan apakah ramalan masa depan negara adidaya ini jadi kenyataan. Namun Donald Trump yang tidak diunggulkan, baik oleh lembaga survei dan media maupun elit politik Amerika mengalahkan rivalnya Hillary Clinton. Kemenangan Trump membuat dunia panik dan shock. Sebagian warga Amerika Serikat juga galau dan melampiaskannya dengan rencana pindah ke negara lain atau turun ke jalan. Secara terbuka, pesohor maupun pengusaha menyatakan kesukaannya pada kemenangan Trump. Baba Vanga memang banyak mengucapkan ramalan yang akhirnya terbukti benar di masa depan. Misalnya terjadinya pergolakan revolusi di Arab atau lebih dikenal dengan Arab Spring yang dimulai di tahun 2010. Kemudian dia juga meramal akan terjadinya peristiwa hancurnya menara kembar WTC oleh serangan teroris. Baba Vanga lahir di daerah pegunungan di Pelosok, Bulgaria. Diakini dia mengalami buta akibat jadi korban bencana badai di daerahnya. Setelah terkena angin puting beliung, Baba Vanga terlempar ke udara, lalu ketika terhempas ke tanah, ia mengalami cedera hebat di matanya. Sejak peristiwa ini, ia banyak membuat ramalan-ramalan tentang kehidupan di masa depan. Terima kasih telah menonton!